Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan Bu Feni ya anak sele-seleha Apa kabar semuanya? Untuk video kali ini adalah video yang terakhir di semester 1 kelas 9 Alhamdulillah ya kalian sudah melewati semester 1 ini dengan baik Oke anak-anak sebelum kita masuk ke materi yang terakhir di semester 1 ini Alhamdulillah lebih baiknya kita berdoa ya Berdoa mulai Oke anak-anak untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri Ya di dalam transformasi geometri ini apa saja sih yang akan kita bahas Nanti akan ada 4 yang akan kita bahas ya Yang pertama Yaitu tentang refleksi atau pencerminan Yang kedua tentang transasi atau pergeseran Dan yang ketiga rotasi atau perputaran Yang terakhir dilatasi atau pergeseran dan pengecilan Atau pergeseran dan pengecilan Itu ya yang akan kita bahas ya Mari kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya Kita ke pengertian transformasi terlebih dahulu ya Apa sih itu transformasi Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain atau X aksen Y aksen Jadi kalau ada tulisan atau notasi X angka 1 di atas Y angka 1 di atas itu bahasanya X aksen Y aksen Itu berarti bayangan Sedangkan posisi awal adalah X, Y Oke kita lanjut ke yang pertama Yaitu refleksi Refleksi itu pencerminan Kita lihat dulu pengertian dari refleksi Refleksi itu disebut juga dengan pencerminan Merupakan transformasi yang memindahkan titik Menurut sifat-sifat cermin Sifat-sifat cermin atau sifat refleksi itu apa saja? Oke kita lanjut satu persatu ya Refleksi memiliki sifat Yang pertama Bentuk objek atau titik sama dengan bentuk bayangan Jadi ketika kita bercermin Bentuk kita tidak akan berubah ya Bentuk kita masih tetap sama Itu sifat dari refleksi Sedangkan sifat yang kedua Jarak objek atau titik sama dengan jarak bayangan ke cermin Jadi apabila kita bercermin Itu jaraknya kita dengan bayangan antara kita dengan cermin Dengan cermin dengan bayangan itu sama Tidak berarti menjadi jauh gitu ya Jadi sama Oke kalau di matematika tidak akan secara rinci ya Pembahasannya itu di pelajaran fisika tentang pencerminan Kita lanjutkan Disini ada tabel lulus refleksi Ini perlu kalian ketahui dan kalian hafalkan Jika refleksi terhadap sumbu X Itu titik asalnya X,Y Maka bayangannya menjadi X,Y Jika titik asalnya X,Y Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y Maka bayangannya menjadi negatif X,Y Dan seterusnya ya Ini ya Nanti kita bahas satu per satu Yang pertama dulu ya Kita bahas yang pertama Tentang refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y Sesuai rumus yang tadi ibu berikan Jika refleksinya terhadap sumbu X Titik semulanya adalah X,Y Maka bayangannya menjadi X,Y Jadi X-nya masih tetap sama Namun yang berubah hanya Y-nya saja Yang semula positif menjadi negatif Sedangkan jika refleksinya terhadap sumbu Y Maka titik bayangannya menjadi negatif X,Y Kita lihat contohnya Yang pertama Tentukan bayangan dari titik A 3,2 Jika direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y Kita kerjakan satu-satu ya Yang pertama itu titik A 3,2 Direfleksikan terhadap sumbu X Rumusnya jika direfleksikan terhadap sumbu X Maka X,Y X-nya masih tetap sama 3 sedangkan Y-nya berubah menjadi negatif 2 Maka titik A yang semula 3,2 Berubah menjadi A aksen atau bayangan titik A 3,2 Mudah bukan? Oke kita lanjut Yang kedua Jika refleksinya sumbu Y Bagaimana jika refleksinya sumbu Y? Yang berubah adalah X-nya X-nya menjadi negatif Sedangkan Y-nya tetap sama Y Maka hasilnya menjadi Iya benar A aksen atau bayangan titik A adalah Negatif 3,2 Paham ya? Cukup mudah ya Jika refleksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y Kita lanjutkan Yang kedua Refleksi terhadap titik asal Jika refleksinya terhadap titik asal Jika titik semulanya X,Y Maka hasil bayangannya menjadi Negatif X,Y Titik asal itu titik pusat ya 0,0 Contohnya Tentukan bayangan dari titik A 3,2 Jika direfleksikan terhadap titik asal Maka bayangan dari titik A Menjadi Negatif 3,2 Semuanya berubah Yang tadinya positif menjadi negatif Terus bagaimana jika titiknya negatif bu? Kalau titiknya negatif atau titik semulanya negatif Maka hasil bayangannya menjadi positif Ya, jadi berlainan tanda Ya, jadi berlainan tanda Itu saja jika refleksi terhadap titik asal Kita lanjutkan yang berikutnya adalah Refleksi terhadap garis Y Sama dengan X Dan garis Y Dan garis Y sama dengan negatif X Kita lihat tabel rumusnya Jika refleksinya garis Y sama dengan X Titik semulanya X,Y Maka hasil bayangan titiknya menjadi dibalik Y dulu baru X Jadi Y,X Gitu ya Kemudian yang kedua Jika refleksinya garis Y sama dengan negatif X Maka titik semulanya X,Y menjadi bayangannya adalah Negatif Y, negatif X Itu ya, dibalik terus tandanya menjadi berubah negatif Kita lihat ke contoh Titik A, 2,5 Direfleksikan terhadap Y sama dengan X Kita lihat tadi ke rumus Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X Maka dibalik Y-nya di depan X-nya menjadi di belakang Maka bayangannya menjadi 5,2 Itu ya, kita lanjut Contoh yang kedua Jika titik B, negatif 4, negatif 3 Direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X Kembali ke rumus Jika refleksinya Y sama dengan negatif X Maka berubah yang X menjadi Y Yang Y menjadi X Tetapi tandanya negatif kedua-duanya Terus bagaimana jika soalnya negatif titik semulanya Maka kalau negatif Kebalikan dari negatif adalah positif Tetapi ingat ya, dibalik titiknya ya Y, X, negatif Y, negatif X Jadi yang semula negatif 4 Itu menjadi positif 4 Yang negatif 3 menjadi positif 3 Jadi titik B, negatif 4, negatif 3 Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X Berubah menjadi bayangannya adalah 3,4 Bisa bedakan ya, disini ya Ini refleksi terhadap garis Y sama dengan X Dan garis Y sama dengan negatif X Kita lanjutkan yang berikutnya Adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H Dan Y sama dengan K Kalau yang ini ada sedikit menghitungnya Kalau yang tadi kan tidak ya Hanya berubah-ubah saja Sekarang ada sedikit menghitungnya Yang pertama Jika refleksinya terhadap garis X sama dengan H Titik semulanya X, Y Maka hasil bayangannya adalah 2 kali H H itu, H dan K ini Nanti kita berubah menjadi angka Tergantung pertanyaannya ya Angkanya berapa atau bilangannya berapa Oke, kita lanjutkan Yang tadi 2H kurangi X, Y Itu ya Kalau garisnya X sama dengan H Refleksinya X sama dengan H Bagaimana jika garisnya direfleksikan terhadap Y sama dengan K Maka titik yang awalnya X, Y Menjadi X, 2K kurangi Y Jadi yang dihitung adalah yang Y nya Oke, kita lihat ke contoh untuk lebih memahaminya Tentukan bayangan dari Titik P 5,3 Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3 Titik P nya 5,3 Maka hasil bayangannya adalah Kita masukkan ke rumus dulu 2H Kurangi X, Y H nya itu berapa H nya adalah yang X sama dengan 3 Jadi H nya adalah 3 Oke, kita masukkan ke rumusnya Maka bayangan titik P atau P aksesnya adalah 2 kali 3 Ingat H nya diganti dengan 3 ya Kurangi 5 5 dapat dari mana? Dari titik X nya X nya adalah 5 3,3 Hasil akhirnya adalah 2 kali 3 6 Kurangi 5 Yaitu 1 Y nya 3 Jadi bayangannya adalah 1,3 Itu ya Kemudian contoh yang kedua Tentukan bayangan dari Titik P Negatif 2,3 Jika direfleksikan terhadap Garis Y sama dengan 2 Rumusnya ada di atas Jika titik P nya refleksinya adalah Y sama dengan 2 Maka rumusnya adalah Ki akses Atau bayangan titik K Itu X,2K Kurangi Y Kita masukkan ke rumus X nya adalah Negatif 2 Koma 2 Kali K K nya berapa? K nya adalah 2 ya Karena Y nya sama dengan 2 2 kali 2 Kurangi 3 Jadi hasil akhirnya adalah Ki akses Negatif 2,1 1 dapat dari mana? Dari atas ya 2 kali 2 Kurangi 3 4 Kurangi 3 1 Oke Itu tadi tentang refleksi Kita lanjut Yang berikutnya Tentang translasi Apa sih pengertian translasi? Translasi itu adalah Pergeseran Atau perpindahan Merupakan Transformasi Yang memindahkan titik Atau bangun Dengan cara menggeser Dengan jarak Dan arah tertentu Jadi digeser ya Rumus translasinya Adalah Jika titik semula P X,Y Dengan faktor translasinya Adalah A dan B Maka bayangannya Menjadi P aksen X plus A Koma Y Plus B Jadi X dan Y nya itu Dijumlahkan dengan Faktor Translasinya Atau dijumlahkan dengan Translasinya Ya Oke Itu rumusnya Kita lanjut ke Contoh Tentukan Tentukan Titik bayangan Dari titik P 5,6 Jika Translasinya Adalah Titik 2,3 Kita masukkan Ke rumus P X,Y Dengan translasi A B A nya itu 2 B nya adalah 3 Maka X plus A Rumusnya Koma Y Plus B Kita masukkan Titiknya adalah Tadi P 5,6 Translasinya Adalah 2 dan 3 Kemudian Kita masukkan Ke rumus X nya 5 Ditambah A A nya 2 Koma Y nya 6 Ditambah B B nya adalah 3 Kemudian Kita hitung Maka Bayangan Dari titik P Yang semula 5,6 Menjadi 7,9 5 ditambah 2 7 6 Ditambah 3 9 Jadi Kalau Translasi Itu hanya Dijumlahkan Saja Dengan Translasinya Oke Kita lanjutkan Yang berikutnya Adalah Rotasi Apa sih Rotasi Rotasi Itu merupakan Transformasi Yang memutar Karena Rotasi Kan Perputaran Yang memutar Setiap Titik Dengan Sudut Dan Arah Putaran Tertentu Terhadap Titik Yang Tetap Oke Kita lihat Saja Ke rumusnya Ada tabel rumus Tentang Rotasi Kemudian Yang berikutnya Yang perlu kalian ketahui Adalah Arah Perputaran Untuk Arah Perputaran Yang berlawanan Dengan Jarum Jam Maka Sudut putarnya Bernilai Positif Ya Jadi Kalau yang Ada soal Berlawanan Dengan Jarum Jam Maka Sudut putarnya Bernilai Positif Sebaliknya Untuk Arah Putaran Searah Dengan Jarum Jam Maka Sudut putarannya Bernilai Negatif Ini catatan Yang perlu Kalian Ingat Ya Oke Kita lanjut Saja Ke Contohnya Tentukan Bayangan Dari titik A 3,2 Jika Dirotasikan Sebesar 180 Derajat Dan 90 Derajat Ini nanti Rotasinya Dua kali Jadi Dirotasikan Yang pertama Dengan 180 Derajat Kemudian Dirotasikan Kembali Dengan 90 Derajat Jadi Nanti Rotasinya Ada Dua kali Dan Yang Perlu Kalian Cata Disini Dengan Arah Berlawanan Jarum Jam Pada Titik Rotasi O 0,0 Ingat Tadi Kalau Berlawanan Jarum Jam Maka Sudut Putarnya Adalah Positif Cara Mengerjakannya Bagaimana Jika Titik A X,Y Rotasinya Adalah Ini Titik O Bukan 0,180 Derajat Tetapi Titik Pusat Atau Titik Rotasi O 180 Derajat Maka Bayangannya Atau Aksennya Menjadi Negatif X Koma Negatif Y Ini Untuk Yang jika Diputar 180 Derajat Karena Perputarannya Ada Dua kali Maka Kita Lanjutkan Nah Dilanjutkan Dengan Perputaran Yang Yang Kedua Yaitu Dengan Rotasi Titik Pusat O 90 Derajat Maka Bayangannya Menjadi Double Aksen Ada Dua Karena Bayangannya Pertama Adalah Perputaran 180 Derajat Sedangkan Perputaran Yang Kedua Adalah 90 Derajat Karena Ada Dua kali Perputaran Jika Pada Soal Nanti Satu Kali Perputaran Nanti Pengerjaannya Hanya Selesai Di Yang Aksen Saja Begitu Ya Oke Kita Langsung Masukkan Ke rumusnya Saja Titik A 3,2 Maka Aksen Menjadi Karena Rotasinya 180 Derajat Maka Menjadi Negatif 3 Komak Negatif 2 Begitu Ya Jadi Hasilnya Adalah Negatif 3 Komak Negatif 2 Kemudian Dilanjutkan Dengan Rotasi 90 Derajat Kalian Jangan Kembali Ketitik Asal Tapi Ketika Merotasikannya Adalah Dari Titik Bayangan Yang Pertama Jadi Langsung Dilanjutkan Saja Dari Titik Bayangan Yang Pertama Ya Oke Kita Lanjutkan Dengan Rotasi Yang 90 Derajat Maka A Double Aksennya Adalah Menjadi Negatif Y Y Y Y Y Adalah Negatif 2 Jadi Negatif Kali Negatif 2 Komak X Negatif Negatif 3 Gitu Ya Jadi Kalian Nanti Kalau ada Rotasi 2 Kali Itu Untuk Rotasi Yang Kedua Jangan Kembali Ketitik Yang Semula Tapi Rotasi Yang Kedua Adalah Berdasarkan Hasil Bayangan Rotasi Yang Pertama Oke Kita Lanjutkan Hasil Akhirnya Adalah Negatif Kali Negatif Jadi Positif Negatif Kali Negatif 2 Adalah 2 Sedangkan Y Adalah Negatif 3 Jadi Hasil Akhirnya Adalah A Dable Aksen 2 Komak Negatif 3 Ini Jika Rotasinya 2 Kali Kalau Rotasinya 1 Kali Cukup 1 Kali Maka Hanya Sampai A Aksen Saja Oke Bisa Dipahami Kita Lanjut Yang Terakhir Yaitu Dilatasi Apa sih Dilatasi Dilatasi Adalah Merupakan Proses Pengalian Ukuran Bangun Atau Benda Pengalian Ukuran Yang dimaksud Dapat Berupa Pemesaran Atau Pengecilan Bergantung Pada Skala Dilatasi Rumus Dilatasi Dilatasi PX Y Dilatasi O K Itu bukan 0 Itu titik pusat O K Maka Hasil Bayangannya Adalah Dikalikan Dengan Faktor Dilatasi Faktor Dilatasi Adalah K K Itu Nanti Berupa Angka Atau Bilangan Nanti Untuk Lebih Jelasnya Kita Contoh Soal Ini Kerumus Dulu Jadi Kalau P Titik Semulanya X Y Maka P Aksennya X Kali K K K K K K Jadi X Danya Dikalikan Dengan Faktor Dilatasi Oke Untuk Contoh Soalnya Tentukan Bayangan Dari Negatif 3,4 Jika Didilatasi Dengan Sekala O Negatif 4 Maka Kita Masukkan Kerumus X Y Faktor Dilatasinya Adalah O K Maka P Aksennya Menjadi X K 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 Negatif 3,4 Didilatasikan Dengan O Koma Negatif 4 Maka Bayangannya Menjadi Kalian Kalikan Negatif 3 Kali Negatif 4 Koma 4 4 Itu Dari Y Kali Negatif 4 Negatif 4 Adalah Faktor Dilatasi Atau Skalanya Ya Kita Hitup 3 Kali Negatif 3 Kali Negatif 4 Hasilnya Adalah 12 Sedangkan 4 Kali Negatif 4 Hasilnya Adalah Negatif 16 Jadi Bayangan Dari Titik P Negatif 3,4 Jika Dilatasikan Dengan Faktor Skala O Koma Negatif 4 Atau Faktor Skala Negatif 4 Maka P Bayangannya Atau P Aksianya Adalah 12 Koma Negatif 16 Oke Anak-anak Bisa Dipahami Penjelasan Dari Ibu Sekian Dulu Dari Ibu Kalau Nanti Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Boleh Lewat Whatsapp Dan Setelah Ini Nanti Akan Ada Tugas Digifong Silahkan Dikerjakan Itu Sebagai Tugas Terakhir Di Semester 1 Karena Setelah Ini Kita Akan Mengikuti Atau Melaksanakan PAS Mudah-mudahan Selama 1 Semester Ini Apa Yang Ibu Sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Nanti Bisa Dipunakan Di PAS Besok Rumus-rumus Yang Ibu Kasihkan Mudah-mudahan Kalian Bisa Mengerti Sekian Dulu Mohon maaf Kalau Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah